Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru terkait penjelasan BKN terkait penetapan IP3K21 yang mana kita bisa melihat sendiri di internet ya. Banyak sekali, rata-rata Pemda menyerahkan SKP3K21 dengan jadwal yang beragam. Ada yang bulan Februari, ada yang Maret, dan ada juga yang Juli ya kalau tidak salah. Baik, kita langsung saja ke informasi terbarunya. Jadi dilansir di salah satu media elektronik ya. Jadi di sini kita mengambil artikel dari jpnn.com. Di sini dikatakan bahwasannya jadwal penyerahan SKP3K2022 oleh masing-masing pemerintah daerah Pemda itu beragam. Ya tentunya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk penyerahan SKP3K2021 ya, bukan 2022, oleh masing-masing pemerintah daerah Pemda itu beragam. Ada yang sudah diserahkan bulan Februari, ada juga yang baru diserahkan di bulan Maret tahun 2022. Namun paling banyak menjadwalkan pasca lebaran Idul Fitri atau 2022. Jadi ada sebagian Pemda yang kemungkinan ya menjadwalkan penyerahan SKP3K baik itu guru dan non-guru itu pasca lebaran atau setelah Idul Fitri tahun 2022. Hal ini sudah pasti mengecewakan teman-teman ya. Mengecewakan siapa tentunya? Mengecewakan para guru honorer yang sudah lulus seleksi P3K. Namun demikian ya, admin sarankan agar teman-teman tidak usah khawatir karena ketika teman-teman sudah lulus menjadi SMP3K, sudah diumumkan secara rasmi oleh pihak kemendikbud untuk guru, maka tinggal menunggu waktu saja teman-teman akan mendapatkan SK tersebut. Baik, kita langsung lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah di sini kita bisa cek bersama teman-teman ya. Di sini menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I Bapak Raden Sutopo Iwono, dari laporan yang diterimanya bahwasannya jadwal penyerahan SKP3K ada yang Mei, mendatang ada juga yang Juli 2022. Jadi ada yang ini menurut, bukan menurut admin ya, tapi ini menurut Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-K2 ya. Kalau yang admin tahu bahwasannya untuk penyerahan SKP3K ini masih berlangsung ya, ada yang besok diserahkan juga ya, berarti yang ada Pemda yang menyerahkan pada bulan Februari, ada yang menyerahkan di bulan Maret. Kalau yang menyerahkan di bulan Mei dan Juli, admin sendiri belum mendapatkan informasinya tersebut. Terlepas, apakah benar atau tidak yang diucapkan oleh Bapak Raden Sutopo yang dilansir di jpn.com, kita tunggu saja pembuktiannya. Apakah ada Pemda yang menyerahkan SKP3K lewat dari bulan Maret atau lewat bulan Maret April, atau justru menyeberang ke bulan Mei atau Juli. Dan semoga saja SKP3K teman-teman itu bisa teman-teman terima itu antara bulan ini ya, bulan Maret dan bulan April. Seperti itu, kita doakan bersama. Amin. Beliau mencontohkan Kabupaten Mba Nyumas. Yang menjadwalkan penyerahan SKP3K pada Juli 2022. Jadi, beliau mengatakan bahwasannya Kabupaten Mba Nyumas ya, menjadwalkan penyerahan SKP3K pada Juli 2022. Untuk Kabupaten Mba Nyumas, admin belum mengetahui informasi terbarunya. Apakah betul Kabupaten Mba Nyumas menjadwalkan penyerahan SKP3K pada Juli 2022? Insya Allah admin akan mencarinya. Karena ini cuma dilansir di jpn.com yang dilansir menurut pernyataan dari Bapak Raden Sutopo Iwono. Kemudian, DKI Jakarta pada Juni, Kabupaten Pati diserahkan pada bulan Mei. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri, rencananya pada bulan Juni ya. Kemudian, Kabupaten Pati diserahkan pada bulan Mei. Namun, mudah-mudahan saja, apa yang diutarakan di RTKL ini, mudah-mudahan itu tetap dibagikan pada bulan Maret atau bulan April. Amin. 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 Disini dikatakan, sebagian besar lagi belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Jadi, ada juga sebagian besar pemda yang belum diinformasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah setempat kapan jadwal penyerahan SKP3K dilakukan. Ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer karena berbeda-beda jadwalnya, kata Bapak Sutopo kepada JPNN.com hari Rabu tanggal 23 bulan 3 tahun 2022, berarti hari ini. Mengenai perbedaan jadwal penyerahan SKP3K tersebut, pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bimaharewisana mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan masing-masing pemda. Berarti, disini kita bisa mengambilkan simpulan terkait lambat cepatnya SKP3K diserahkan kepada guru atau non-guru itu memang sebenarnya tergantung dari masing-masing pemda, bukan tergantung dari BKN, teman-teman. Karena BKN ketika ada pengusulan dari pemda ke BKN, maka BKN tentunya akan langsung memproses data tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Tapi sekali lagi, admin berharap agar SKP3K dibagikan bulan ini, bulan Maret atau bulan April. Kita berdoa saja teman-teman ya, seperti itu. Kemudian, kita lanjut lagi teman-teman ya. Disini kita lanjut lagi. Sebagian besar pemda mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan P3K. Nah, disini ada dikatakan sebagian besar pemda mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan P3K. Itu sebabnya, kata Bima, pemda meminta waktu untuk pengusulan NIP P3K. Ada juga daerah yang mengontrak P3K tidak langsung 5 tahun. Terlepas dari sebagian besar pemda, apakah mengalami kesulitan anggaran untuk membayar gaji dan tunjangan P3K? Kalau menurut admin pribadi, seharusnya itu tidak terjadi. Kenapa? Kenapa admin katakan seharusnya itu tidak terjadi? Misalkan betul apa? Tidak. Ya, informasi ini yang jelasnya admin katakan. Karena kita ketahui bersama, kalau terkait gaji dan tunjangan P3K, itu kan sudah dikatakan oleh Mas Menteri, bahwa sudah dialokasikan di DAU. Dana alokasi umum yang sudah tidak bisa diganggu-gugat dan semata-mata peruntukannya untuk gaji P3K. Jadi, kalau menurut admin, terkait dengan anggaran seharusnya tidak terjadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, terkait dengan ada yang mengontrak P3K tidak langsung 5 tahun, itu bisa saja terjadi mungkin karena ada sebagian peserta, teman-teman, yang usianya memang sudah memasuki batas pensiun. Karena kalau sudah memasuki batas pensiun, maka kontraknya itu tidak bisa 5 tahun. Minimal itu 1 tahun saja, teman-teman, seperti itu. Itu yang harus kita pahami sebenarnya ketika kita membaca artikel dari dunia internet. Tidak selamanya kita langsung peserta-merta untuk percaya, tetapi kita harus menganalisis dari berbagai sumber yang kita dapatkan. Makanya ketika admin membaca seperti ini, admin selalu mengingat apa hasil Raker kemarin terkait dengan anggaran gaji, itu seharusnya tidak terjadi. Karena sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mendik Butristek, teman-teman. Seperti itu, Bapak-Ibu. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan BKN lanjutnya sudah mengeluarkan mengeluarkan surat agar Pemda segera mengusulkan penetapan IP3K. Oke, saya percaya ini teman-teman ya. Namun sejumlah daerah karena keterbatasan anggaran belum bisa mengajukan cepatnya. Ini lagi yang admin pertanyakan. Kenapa harus ada persoalan anggaran? Padahal ini kan anggaran, itu sudah dikatakan, dijelaskan langsung oleh Mas Menteri, bahwasannya, DAU sudah ada penganggaran ya. Penganggaran untuk gaji P3K. Kenapa lagi persoalan anggaran? Seperti itu ya. Dalam kondisi tersebut, BIMA menegaskan BKN tidak bisa memaksa Pemda. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan, yang pasti prosedurnya ialah ketika usulan penetapan NIP P3K diajukan ke BKN, kemudian diproses dan akhirnya diterbitkan, ada kewajiban Pemda yang harus dilakukan. Pemda dalam 30 hari sudah menerbitkan SK P3K. Ketika SK P3K diterbitkan, kata BIMA, otomatis Pemda harus membayar gaji dan tunjangan P3K. Jadi, BKN tidak memperlambat proses penetapan NIP P3K. Tegasnya. Ini luar biasa. Oke, mantap. Kemudian kita lanjut lagi. Yang terakhir lagi, teman-teman. Jika semua datanya clear, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis atau PERTEK untuk penetapan NIP P3K. Semua proses itu menurut BIMA sesuai urutan. Karena ratusan instansi yang menyelenggarakan seleksi calon aparatur sipil negara, maka prosesnya berurutan. Tidak mungkin instansi yang baru mengusulkan mendapatkan urutan pertama. Prinsipnya, BKN akan mengerjakan sesuai usulan masuk. Semua serba digital. Tidak bisa direkayasa Pungkas Bima Haria Wibisana. Seperti itu, Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Dan admin beri kesimpulan, kalau terkait persoalan anggaran, sendiri kita sudah mengetahui bersama apa yang pernah dijelas oleh Mas Menteri. Bahwasannya, anggaran gaji P3K itu sudah dialokasikan di DAU, teman-teman. Jadi, tidak usah khawatir. Terkait keterlambatan SK. Bisa jadi, keterlambatan SK itu memang sesuai dengan urutan yang harus diproses oleh BKN. Ketika berkas atau pengusulan dari PMBD lebih cepat, maka itu lebih cepat juga diproses oleh BKN. Karena ratusan instansi, teman-teman ya, ratusan instansi yang antri untuk proses penetapan ini. Jadi, kita berpikir positif saja, dan kita tetap mendukung Panselnas, kita tetap mendukung Kemendikbud untuk memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan guru sekalian. Baik, Bapak Ibu Guru, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.